Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham dimana saja tempat mustajab doa oke teman-teman sering saya sampaikan mustajab doa itu banyak banget loh pertama mustajab doa kita saat hujan lebat yang kedua mustajab doa kita saat petir berbunyi yang ketiga antara azan dan ikomah jadi terdengar suara azan kita doa setelah azan itu mustajab yang keempat mustajab doa kita disujud terakhir ketika mau habis sholat ya kemudian mustajab doa kita yang kelima itu adalah saat menjelang maghrib kemudian yang keenam mustajab doa kita menjelang subuh ya apalagi kalau kita berpuasa dan kita sahur saat sahur itu doa kita mustajab mustajab doa kita saat sholat di sepertiga malam terakhir antara jam 2 sampai azan subuh kemudian mustajab doa kita ketika kita berada dalam majlis-majlis talim dan mustajab doa kita saat kita sedang bersedih nah teman-teman pahami beberapa jenis mustajab doa ini tentu mustajab doa setelah selesai sholat fardu dan sholat sunnah juga mustajab sehingga kita bisa memanfaatkan titik-titik na di dalam berdoa tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu orang yang berilmu dia tahu titik-titik mustajab doa sehingga dia bisa berdoa di waktu-waktu tertentu sehingga doanya lebih dijawab semoga bermanfaat teman-teman semuanya yang baru mampir boleh follow kanal saya ini like, share, video saya ini dan sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh